Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Hari ini kita akan mencoba membahas masalah riset Nah pada bagian pertama ini Kita coba lihat riset mulai dari mana Saya tahu yang hadir disini Sebagian besar adalah mahasiswa Bisa mahasiswa S1, S2, maupun S3 Masing-masing punya tantangan sendiri Terkait riset ini Begitu pula bapak ibu dosen yang mungkin hadir juga disini Namun demikian riset itu pada dasarnya adalah sama Tidak membedakan apakah kita sudah menjadi dosen Sudah menjadi peneliti atau masih mahasiswa Tidak membedakan pula apakah kita masih S1 atau sudah S3 Jadi tidak ada bedanya Nah pada gambar pertama ini Saya coba akan menggambarkan bahwa riset itu mulai dari awal sampai akhir Selalu alurnya begitu Dari awal sampai akhir Di tengah jalan bisa ada banyak halangan Bisa jalannya berkelak-kelok Bisa juga ada hambatan Misalnya kita harus melewati sungai Kita harus menemui binatang buas misalnya Atau bisa jadi kondisi alam yang di luar prediksi kita Bisa saja bencana alam Nah itu yang mungkin bisa membuat kita Dari happy face ya di bagian awal Hingga menjadi Memiliki wajah yang sangat mengkhawatirkan Atau sangat sedih di akhir Nah mudah-mudahan presentasi ini bisa membantu Ibu dan bapak serta rekan-rekan sekalian Ide nya bisa dimulai atau ditangkap di bagian awal Atau bisa juga di bagian akhir Masing-masing punya alur kerja tersendiri Namun demikian dalam kesempatan ini Kita akan bahas riset yang sifatnya ideal Mulai dari awal Sementara itu mungkin Sejalan dengan waktu Ibu dan bapak, rekan-rekan sekalian Akan punya pengalaman yang lebih banyak Sehingga bisa merasakan Apa bedanya dengan Jika memulai riset itu dari akhir ya Atau dari tengah Baik Riset selalu dimulai dari ide Ide ini merupakan Suatu hal yang kita pikirkan Yang berbeda dari Apa yang sudah pernah kita lihat Sudah pernah kita rasakan Atau sudah pernah Dipikirkan oleh Orang lain Itu adalah ide Nah tetapi Riset juga bisa dimulai dari masalah Masalah yang terjadi di masyarakat Atau di lingkungan sekitar kita Jadi riset itu bisa dimulai dari dua hal ya Saya ulang Bisa dimulai dari ide Yang atau gagasan yang Yang bisa dibilang gagasan yang liar Begitu ya Juga bisa Diawali dari Masalah Nah kunci dari Untuk Atau agar kita mendapatkan ide Dan masalah Yang tepat Maka tidak ada cara lain Kecuali kita harus Gemar membaca Atau sering membaca Ya Nah Apa yang kita Baca Ya kita baca bisa Banyak hal ya Bisa media masa Bisa Percakapan Ya Antara Dua orang Atau lebih Saat ini sudah banyak sekali Acara Di TV Atau di Kanal Youtube Yang Menampilkan Percakapan Dari Dua pihak Yang bisa saja Saling sepakat Atau Tidak Sepakat Yang berikutnya Adalah Melalui media Masa daring Dunia internet Sudah sangat Memanjakan kita Dengan banyaknya Media sosial Yang sekarang Ada Dan Banyak digunakan Oleh orang lain Itu Bisa menjadi Sumber kita Dalam Mencari ide Atau Mencari masalah Sesuai dengan Bidang Studi kita Kemudian Masalah ide 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 itu Juga bisa Lahir Dari pengalaman Orang lain Misal Ketika Dulu Orang Melihat Bahwa Objek Yang Bentuknya Bulat Bisa Didorong Sebagai Alat Untuk Memudahkan Dia Memindahkan Suatu Objek Mungkin Mungkin Dulu Objek Itu Atau Bentuk Lingkaran Itu Atau Bentuk Yang Membulat Tadi Belum Sesempurna Seperti roda Yang kita Lihat Sekarang Bisa Jadi Bentuknya Masih Mengandung Banyak Sudut Nah Ketika Suatu Saat Orang Kemudian Berpikir Bahwa Seandainya Roda Itu Dibuat Lebih Bulat Maka Mestinya Gaya Yang Diperlukan Untuk Mendorong Bisa Lebih Kecil Menjadi Lebih Efisien Contoh Yang Lain Adalah Misal Kita Punya Kendaraan Dengan Roda Konvensional Seperti Yang Ada Di Gambar Sebelah Kiri Nah Mobil Seperti Itu Atau Kendaraan Seperti Itu Tidak Dapat Melintasi Medan Yang Sangat Berat Atau Lereng Yang Terjal Kemudian Para Inventor Mempunyai Ide Bagaimana Kalau Kita Pakai Roda Yang Dikelilingi Oleh Sabuk Bisa Dari Karet Bisa Dari Bajak Dengan Harapan Karet Itulah Yang Kemudian Menapak Di Atas Medan Yang Sulit Itu Jadilah Kendaraan Yang Serupa Tank Yang Sekarang Kita Lihat Sekarang Nah Ide-ide Ini Bisa Berawal Dari Ide Yang Ringan Bisa Juga Berawal Dari Ide Yang Yang Liar Atau Orang Ide Absurd Oleh Karena Itu Diperlukan Langkah Iterasi Langkah Iterasi Ini Sangat Dibutuhkan Terutama Bila Kita Punya Banyak Kendala Atau Banyak Pertimbangan Seperti Kita Ketahui Studi Selalu Akan Berkaitan Dengan Dana Baik Dana Untuk Biaya Kuliahnya Atau SPP Maupun Dana Untuk Risetnya Sendiri Kemudian Kita Juga Akan Selalu Bergantung Kepada Sumber Daya Atau Perangkat Yang Kita Miliki Misal Laptop Atau Motor Atau Mobil Untuk Bisa Mengambil Data Kita Bergantung Kepada Itu Parameter Yang Berikutnya Adalah Waktu Waktu Studi Sangat Terbatas Jadi Jangan Sampai Desain Riset Kita Melebihi Waktu Yang Telah Ditetapkan Jadi Itu Adalah Pertimbangan Pertimbangan Yang Harus Kita Tetapkan Sebelum Kita Menentukan Ide Atau Topik Risetnya Mana Yang Kita Akan Pilih Kemudian Kita Masuk Ke Pertimbangan Yang Lebih Detil Yaitu Masalah Dana Dana Ini Merupakan Hal Yang Sangat Penting Untuk Menjaga Kelangsungan Riset Banyak Sekali Riset Riset Yang Berhenti Di Tengah Jalan Atau Bahkan Tidak Berjalan Sama Sekali Karena Dananya Tidak Tersedia Atau Tersedia Tapi Tidak Cukup Oleh Karena Itu Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Atau Kementerian Riset Berin Telah Menyediakan Banyak Sekali Skema Hibah Riset Yang Dapat Diikuti Skema Hibah Riset Itu Bisa Diturunkan Atau Dikelola Oleh Dikti Langsung Bisa Dikelola Oleh Kampus Atau Kita Juga Bisa Mengajukan Proposal Kepada Perusahaan Perusahaan Swasta Untuk Itu Diberlukan Proposal Nah Proposal Biasanya Akan Dibutuhkan Arahan Dari Seseorang Yang Telah Lebih Berpengalaman Orang Itu Adalah Pembimbing Disinilah Pertimbangan Yang Berikutnya Mulai Muncul Anda Harus Bisa Memilih Pembimbing Yang Compatible Dengan Anda Saya Sangat Sadar Bahwa Bisa Jadi Pembimbing Adalah Bukan Orang Yang Sesuai Dengan Gaya Kita Kondisi Yang Tidak Ideal Tersebut Harus Dibicarakan Dan Harus Ditangani Sesara Segera Kalau Tidak Itu Akan Mempengaruhi Jalannya Riset Hal Berikutnya Adalah Perangkat Perangkat Yang Kita Miliki Itu Akan Menentukan Topik Riset Apa Yang Kita Pakai Atau Yang Akan Kita Pilih Terutama Bila Perangkat Tersebut Adalah Perangkat Kita Sendiri Dan Kita Tidak Mendapatkan Dana Riset Dari Orang Lain Atau Pihak Lain Jadi Kita Murni Harus Bersandar Kepada Resource Atau Sumber Daya Yang Kita Miliki Sendiri Jadi Spesifikasi Laptop Itu Juga Perlu Kita Perhatikan Kecuali Kalau Kita Punya Bisa Membeli Laptop Baru Atau Mendapatkan Laptop Pinjaman Atau Kita Bisa Menggunakan Laptop Atau Komputer Yang Ada Di Kampus Contoh Tema Riset Yang Sangat Ditentukan Oleh Laptop Misalnya Adalah Tema Riset Yang Berkaitan Dengan Pemodelan Numerik Atau Simulasi Numerik Bila Datanya Banyak Maka Prosesor Dari Komputer Atau Laptop Yang Dibutuhkan Akan Harus Semakin Tinggi Waktu Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program Tersebut Atau Model Tersebut Sampai Mencapai Kondisi Yang Paling Optimum Sangat Ditentukan Oleh Spesifikasi Prosesor Itu Semakin Lambat Maka Waktu Yang Dibutuhkan Akan Semakin Lama Itu Baru Satu Contoh Saja Suatu Tema Riset Yang Juga Ditentukan Oleh Spesifikasi Komputer Atau Laptop Yang Kita Punya Hal Berikutnya Adalah Masalah Keterampilan Skills Yang Kita Sudah Miliki Contoh Bagi Anda Yang Saat Ini Sudah Memiliki Keterampilan Untuk Menggunakan Dan Mengimplementasikan GIS Maka Tidak Akan Menjadi Masalah Bagi Anda Bila Topik Penelitiannya Memiliki Sifat Yang Spasial Atau Geospasial Namun Demikian Bagi Anda Yang Belum Pernah Belajar Akan Butuh Waktu Tambahan Sampai Anda Bisa Mempelajari Software Atau Perangkat GIS Tersebut Tentunya Hal ini Juga Akan Berpengaruh Kepada Spesifikasi Komputer Yang Anda Punya Keterampilan Yang Lain Yang Bisa Menghasilkan Atau Menentukan Topik Riset Adalah Misalnya Keterampilan Untuk Coding Atau Pemrograman Kecuali Anda Punya Waktu Untuk Melakukan Atau Mengikuti Kursus Pemrograman Maka Saya Sarankan Anda Tidak Memilih Tema Tugas Akhir Atau Riset Yang Berat Komponen Pemrogramannya Kecuali Anda Juga Bisa Meminta Bantuan Atau Memiliki Anggota Riset Yang Memang Memahami Bagaimana Cara Membuat Kode Program Hal Berikutnya Yang Perlu Kita Pahami Adalah Prinsip Riset Prinsip Riset Kurang Lebih Ada Tiga Yang Pertama Adalah Sifat Riset Yang Mencari Ulang Atau Menambah Informasi Dari Yang Sudah Ada Sebelumnya Atau Riset Juga Berusaha Menjawab Pertanyaan Yang Menjadi Pertanyaan Banyak Orang Yang Ketiga Riset Juga Memberikan Informasi Atau Solusi Terhadap Masalah Atau Pertanyaan Tersebut Itu Setidaknya Adalah Tiga Prinsip Dari Riset Prinsip Yang Keempat Adalah Pemangku Kepentingan Pemangku Kepentingan Ini Bisa Macam-macam Bisa Pihak Kampus Sendiri Bisa Pihak Swasta Atau Industri Bisa Pihak Masyarakat Secara Umum Bisa Pihak Pembuat Kebijakan Nah Masing-masing Ini Akan Punya Masalah Sendiri Akan Punya Teknik Dalam Memecahkan Masalah Sendiri Dan Yang Paling Penting Tentunya Ketika Risetnya Sudah Selesai Maka Laporan Atau Dokumen-dokumen Yang digunakan Untuk Dapat Disampaikan Kepada Pemangku Kepentingan Utama Ini Pastinya Akan Berbeda Formatnya Atau Berbeda Cara Penyampaian Mencari Ulang Prinsip Riset Adalah Mencari Ulang Dulu Orang Mungkin Sudah Mengetahui Suatu Hal Dan Sudah Mendapatkan Jawaban Contoh Sebelum Kita Percaya Bahwa Matahari Adalah Pusat Alam Semesta Dulu Orang-orang Percaya Bahwa Bumi Yang Menjadi Pusat Alam Semesta Seandainya Para Peneliti Astronomi Zaman Dulu Atau Peneliti Fisika Zaman Dulu Berhenti Melakukan Riset Maka Sampai Hari Ini Kita Masih Percaya Bahwa Pusat Alam Semesta Adalah Bumi Peneliti Peneliti Itu Menjalankan Atau Mengerjakan Prinsip Utama Dari Riset Yaitu Mencari Ulang Walaupun Itu Adalah Untuk Hal-Hal Yang Sudah Diketahui Umum Sebagai Gambaran Saya Gambarkan Puzzle Prinsip Riset Itu Adalah Bisa Juga Sifatnya Melengkapi Puzzle Seandainya Kita Punya Puzzle Dengan Jumlah Sembilan Buah Sudah Tersusun Rapi Kecuali Ada Satu Puzzle Yang Belum Ditemukan Atau Belum Bisa Dipasang Disitu Maka Disitulah Kita Bisa Melakukan Riset Bentuk Puzzle Yang Mana Yang Bisa Pas Untuk Mengisi Puzzle Itu Agar Membentuk Gambar Yang Sempurna Prinsip Riset Yang Lain Saya Ilustrasikan Sebagai Seseorang Yang Membangun Suatu Piramid Blok-blok Batuan Yang Ada Di Bawah Itu Menjadi Dasar Dari Blok-blok Batuan Yang Ada Di Atas Demikian Seterusnya Sampai Ke Arah Atas Sampai Kemudian Ada Orang Yang Menancapkan Bendera Di Atas Sebagai Tanda Bahwa Riset Itu Telah Selesai Namun Demikian Suatu Saat Bisa Saja Ada Orang Yang Melakukan Pencarian Ulang Untuk Bisa Memperbaiki Bangunan Piramida Tersebut Prinsip Ini Yang Perlu Dijamkan Oleh Kita Semua Hal Berikutnya Adalah Berkaitan Dengan Kebaruan Dua Hal Yang Sudah Sampaikan Tadi Yang Terkait Dengan Puzzle Dan Yang Terkait Dengan Pembangunan Piramid Itu Semuanya Memiliki Komponen Kebaruan Baik Dari Sisi Metode Atau Dari Sisi Masalah Yang Akan Dipe Pecahkan Namun Demikian Ada Kebaruan Tipe Berikutnya Ini Seringkali Muncul Di Ilmu Kebumian Atau Ilmu Geospasial Jadi Ketika Ada Metode Yang Sudah Biasa Dilakukan Diaplikasikan Untuk Lokasi Yang Berbeda Maka Akan Menghasilkan Sesuatu Yang Berbeda Pula Nah Ini Juga Termasuk Dalam Kebaruan Apa Kunci Dari Slide Ini Yaitu Untuk Mencari Ulang Menemukan Pertanyaan Memberikan Jawaban Terhadap Pertanyaan Kuncinya Adalah Studi Literatur Yang Baik Yang Lengkap Dan Komprehensif Studi Literatur Pada Dasarnya Adalah Kita Berusaha Mencari Mengumpulkan Dan Kemudian Meremuskan Pengetahuan Yang Telah Didapatkan Oleh Peneliti Sebelumnya Oleh Karena Itu Sudi Literatur Harus Luas Harus Lengkap Sebisa Mungkin Harus Komprehensif Dan Harus Minim Dengan Bias Pertanyaan Berikutnya Bagaimana Mencari Literatur Bagaimana Caranya Sekarang Ini Terutama Dalam Kondisi Pandemi Maka Pencarian Literatur Secara Daring Atau Online Adalah Metode Yang Utama Untuk Itu Kita Membutuhkan Pangkalan Data Ilmiah Apa Pangkalan Data Ilmiah Sebenarnya Kita Sudah Sering Menggunakannya Pangkalan Data Ilmiah Contohnya Adalah Google Scholar Atau Microsoft Academy Atau Pangkalan Data Yang Baru Saja Dirilis Misalnya Lens .org Atau Dimensions Tautannya Akan Saya Sertakan Di Dalam Penjelasan Pangkalan Data Ada Yang Gratis Ada Juga Yang Berbayar Yang Berbayar Contohnya Adalah Skopus Atau Web Of Science Apa Yang Kita Cari Dari Pangkalan Data Ini Ada Beberapa Hal Atau Beberapa Jenis Dokumen Yang Kita Bisa Cari Yang Pertama Tentunya Artikel Yang Telah Terbit Di Jurnal Atau Artikel Yang Terbit Di Proceeding Suatu Seminar Bisa Juga Literatur Yang Kita Cari Berupa Laporan Bisa Laporan Proyek Laporan Kegiatan Tahunan Dari Suatu Juga Kita Bisa Menemukan Laporan Formatnya Skripsi Tesis Atau Disertasi Tugas 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 Berikutnya Adalah Bahwa Semakin Kita Mempelajari Ke Arah Dokumen Dokumen Yang Berkaitan Dengan Bahasa Indonesia Maka Artinya Kita Mempelajari Suatu tema Riset Yang Makin Lokal Sementara Itu Bila Kita Menggunakan Pencarian Atau Membaca Artikel-artikel Dengan Bahasa Inggris Maka Pencarian Kita Bersifat Semakin Global Pencarian Global Dan Lokal Ini Harus Seimbang Kalau Tidak Kita Akan Mendapatkan Bias Atau Mengalami Bias Ketika Mayoritas Dokumen Literatur Yang Kita Dapatkan Atau Kita Pelajari Adalah Karya Orang Indonesia Sendiri Atau Bisa Saja Mayoritas Karya Orang Asing Ini Tidak Sangat Tidak Direkomendasikan Jadi Literatur Literatur Terima Literatur Yang Sifat Global Dan Literatur Yang Sifat Lokal Tujuannya Adalah Agar Kita Dapat Mengetahui Semaksimum Mungkin Pengetahuan Yang Telah Didapatkan Oleh Peneliti Sebelumnya Sekarang Apa Yang Kita Cari Dari Proses Pencarian Literatur Yang Kita Cari Adalah Research Gap Atau Celah Riset Celah Ini Bila Saya Gambarkan Seolah Menggambarkan Ada Dua Tebing Yang Satu Tebing Adalah Masa Lalu Yang Satu Tebing Lagi Adalah Saat Ini Dan Masa Depan Yang Kita Injinkan Ketika Kita Mendisain Suatu Riset Literatur Literatur Yang Kita Cari Merefleksikan Pengetahuan Orang Lain Di Masa Lalu Atau Peneliti Sebelumnya Di Masa Lalu Kemudian Literatur Juga Bisa Menggambarkan Pengetahuan Yang Saat Ini Atau Di Tahun Ini Diketahui Oleh Para Peneliti Selain Kita Nah Tugas Kita Adalah Mencari Research Gap Atau Celah Antara Dua Tebing Ini Celah Antara Dua Tebing Ini Bisa Saja Sempit Atau Lebar Jadi Lompatan Pengetahuan Bisa Saja Lompatan Yang Jauh Atau Lompatan Yang Kecil Keduanya Adalah Novelty Ini Semua Pastinya Akan Sangat Ditentukan Dengan Biaya Dengan Fasilitas Fasilitas Laboratorium Lainnya Yang Dibutuhkan Juga Dukungan Oleh Institusi Nah Apa Yang Kita Bandingkan Untuk Mencari Research Gap Yang Kita Bandingkan Adalah Metode Hasil Dan Dampak Kita Berusaha Membandingkan Apa Saja Metode Hasil Dan Dampak Yang Telah Diketahui Oleh Peneliti Sebelumnya Dan Peneliti Yang Sekarang Ini Serta Apa Yang Dibutuhkan Ketika Kita Ingin Mendesain Research Yang Akan Kita Laksanakan Dalam Program Pendidikan Kita Jadi Intinya Kita Berusaha Mencari Tahu Apa Yang Kita Butuhkan Yang Bisa Menambahkan Pengetahuan Berawal Atau Diawali Dari Pengetahuan Yang Sudah Didapatkan Oleh Peneliti Sebelumnya Simak Slide Penjelasan Slide Saya Sebelumnya Terima Kasih Mari Kita Berdiskusi Terima 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 kasih sudah menonton!